Salam mahasiswa, Salam Nusantara 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 Salam mahasiswa, Salam mahasiswa 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 Tidak putus akar, tokoh Rancakalong yang membawa alat musik terawangsa ke Mataram Dimasukkan ke Lobang Tarawangsa Rancakalong tadi mana Pak? Rancakalong Sumedang Oh Sumedang Sumedang Tarawangsa aslinya itu dari Cikang Dari Rancakalong Sumedang Alhamdulillah di Rancakalong ditanam Ya otomatis Soalnya tadinya satu paket dengan musik Tarawangsa itu pagi Terus bersyukur Syukuran ruwatan Terus panenan Tapi sekarang nikahan ya Terus nyepitan Malam nyong, hiburan Tarawangsa Jadi awalnya hanya untuk pada saat panen Iya Tarawangsa itu Tapi makin kesini ya Makin kesini Berubah Ya berubah Karena kebutuhan Permintaan dari masyarakat Dan terus Memang Dari dulu Upat cara adat Tarawangsa itu Dari nenek moyang Sampai sekarang Tidak boleh dirubah Nah lo Banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil Jadi Dalam Tarawangsa ini Ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan Budaya Budaya gapuraning sawawa Budaya gapuraning sawawa Nah Berarti budaya Gerbang Untuk mencapai kedewasaan Kedewasaan berpikir Kedewasaan sikap Kedewasaan perilaku Jadi melalui budaya Budaya adalah gerbang menuju kedewasaan Aki-aki Semacam Mang Ujangki Belum tentu dianggap dewasa Dari segi perilaku Sekalipun usia Mungkin gecuat keharif lah Tapi belum tentu Mang Ujang dianggap dewasa Nah Diharapkan Dengan melalui budaya Reng-rengan Sadayana Nonoman itu Melalui budaya Tiasa mencapai Kedewasaan Kedewasaan berpikir Kedewasaan berperilaku Berisikat Nah gitu lah Apa ini Jadi Tarawangsa itu Bukan sekedar seni Pertunjukan saja Tapi juga Merupakan nasihat Yang dibungkus Dalam nuansa kesenian Nah Salah satu toko Tarawangsa Punya cerita bagus nih Bagaimana ceritanya Yuk kita dengarkan Pak Ya Pak Kan Bapak Tidiknya tokoh ya Iya mau Lata campur aja Oh mohon Siap Sok gempur Bapak mohon Pak Kenapa aku habis Kusun Ah Percantun lah Jantun Pak Dina 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 Si Upacara tadi gitu Ya Pak Nah Kan Sobubbapak Dulu Sejarahna Tadi kan Ini upacara Panen lah Sebagai rasa tanah syukur Tapi kan berkembangnya zaman Berubah kan Karena satu dan lain hal Yang penting intinya Adat itu tetap ada Kan intinya Ada Nah Ini kan ngejangka payun ya Bapak selatur toko Kan Rata-rata orang kan Lebih Generasi sekarang Kurang gitu Karena lebih ternarik Ke yang lain Ke dunia lain Sedangkan budaya itu Kan penting Nah Seluruh Bapak ya Pasti budaya itu kan Mengalami pergesel Karena situasi dan zaman Nah kan Zaman akhirnya Kira-kira Apa pandangan Bapak Pandangan Bapak Tradisi Khusus musik Tarawangsa Dan adatnya Memang Sekarang Lebih maju Lebih maju Iya Soalnya Waktu ke pongker-pongker Bapak Bingung Nah apakah Tarawangsa Tep Bada sement bapak Gitu nya Anak muda Di ayah Di ayahmu Cinta Mari kecil Wah gila nih Ngalipah abun Sena duduk Lurusnya Sewa wangi Gitu kan Gitu Ah Lu waktu Alim Belajar Nah Bapak Mas Ihan Bapak terus terang Punya ide Gitu Waktu dulu Di Rekormuri Rekormuri Sempat masuk Rekormuri Ya Rekormuri Dengan prestasi Apa tuh Rekormurinya Apa Prestasinya Apa Yang Rekormuri Rekormuri Itu memang Tujuan Bapak Supaya Anak muda Ikut Hobi Itu yang penting Sesudah Muri Dimurikan Malah Empat puluh Jalmi Aki-aki Banyak Dicandalku Bapak Betul Ayan Buna Buna Bingungan Empat puluh Jalmi Nah Santos Namuri Sasi Dua Sasi Seperti Sungjadi Brung Rame Rame Banyak Alhamdulillah Kang Ophayun Malikan Di Mana-mana Terawangsa Terus Berkembang Malik Memang Bis Bik Tiga Pungkur Malah Ada Sarjana Tarawangsa Ada Sarjana Tarawangsa Jadi dia Pendalami Tarawangsa Dari berbagai Apa namanya Jadi Yang tadi An Harus Gitu Bapak Untuk Hariwang Wah Amanat Jadi sekarang Generasi muda Sudah Menikmati Banyak Terus Kadang Dari luar Kan Ada Dari Amerika Dari Inggris 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 Istri Duahan Memang Pelajari Ketarawangsa Banyak Orang Suna Terus 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 Terus